Halo teman-teman, dalam komunitas XRP terjadi perdebatan sengit mengenai peran On Demand Liquidity atau ODL Ripple dalam mendorong nilai pasar XRP. Penulis kripto terkenal Panos Mekras telah menegaskan bahwa solusi berbasis XRP Ripple untuk solusi pembayaran lintas batas, seberapapun suksesnya tidak akan secara inherent mempengaruhi harga XRP. Mekras berpendapat bahwa ODL Ripple dirancang untuk bersifat netral terhadap permintaan. Dia menekankan bahwa transaksi ODL pada dasarnya melibatkan pembelian dan penjualan instan XRP, tanpa permintaan yang timbul secara inherent dari ODL itu sendiri. Secara khusus, ia menyebutkan bahwa asersi ini didukung oleh dokumen dari Ripple untuk SEC. Dalam dokumen tersebut, perusahaan pembayaran tersebut dengan tegas menyatakan bahwa sebagian besar transaksi ODL bersifat netral terhadap permintaan, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap harga XRP. Selanjutnya, Mekras menyoroti adanya permintaan negatif dengan solusi pembayaran Ripple. Dia mencatat bahwa sebagian besar XRP yang digunakan untuk ODL berasal langsung dari penyimpanan Ripple. Dia percaya bahwa masuknya XRP memperkuat tekanan penjualan karena memperkenalkan token XRP baru ke pasar. Akibatnya, Mekras menekankan bahwa solusi pembayaran Ripple sendiri untuk transaksi lintas batas tidak dapat meningkatkan harga XRP. Di sisi lain, pengguna Twitter yang pro XRP, Nitzbox, merasa prihatin dengan pandangan Mekras. Pertama, Nitzbox menyoroti kebutuhan akan pasar yang sangat liquid dan idealnya harga XRP yang lebih tinggi untuk fungsi yang efisien dari ODL atau produk jembatan apapun yang menggunakan XRP. Nitzbox mengamati bahwa orang-orang seperti Mekras mendorong ide bahwa komunitas XRP membutuhkan lebih banyak pengembang untuk merangsang permintaan XRP untuk meningkatkan harganya melalui berbagai utilitas. Namun, Nitzbox menganggap logika ini absurd. Menurutnya, itu berarti bahwa Ripple bergantung pada komunitas untuk menghasilkan permintaan dan peningkatan harga yang dibutuhkan untuk XRP. Untuk mendukung argumennya, Nitzbox mengutip skenario di mana sebuah bank besar mungkin menanyakan tentang kelayakan mentransfer nilai 100 miliar dolar dalam 3 detik menggunakan XRP. Respon yang diduga dari Ripple adalah bahwa mereka menunggu komunitas XRP Ledger menghasilkan permintaan untuk meningkatkan harga XRP agar transaksi tersebut memungkinkan. Mengenai pertanyaan tentang transfer 100 miliar dolar dengan XRP melalui solusi Ripple, Mekras mencatat bahwa jawaban yang tepat adalah bahwa likuiditas untuk transaksi semacam ini belum ada. Selanjutnya, Mekras mendorong Nitzbox untuk mempertimbangkan mengapa Ripple belum berhasil menarik bank-bank besar untuk ODL atau mengapa volume ODL masih relatif rendah dibandingkan total volume perdagangan XRP. Jadi seperti itu update kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.